Di dalam nama Tuhan Yesus, saya menyampaikan firman Tuhan, rendungan firman Tuhan. Malam ini kita ibadah sahabat, malam ini adalah juga ibadah doa. Nah karena itu ada satu tema yang malam ini saya bawakan yaitu pengajaran daripada Tuhan Yesus tentang ketika kita berdoa. Saya berikan judul yaitu perumpamaan seorang janda dan hakim. Saudara sekalian kita akan membuka Alkitab kita, kita akan melihat di Lukas Pasal yang ke-18. Lukas Pasal yang ke-18, mari sama-sama kita membuka Alkitab kita. Lukas Pasal yang ke-18, kita akan melihat dan membacanya di ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Saya akan membacakannya, demikian firman Tuhan Lukas Pasal yang ke-18, ayat 1 sampai 7. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemuh-jemuh. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, Belalah hakku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian dia berkata dalam hatinya, Kata Tuhan, Samukanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya, Yang siang malam berseru kepadanya, Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka. Amin. Ini adalah firman Tuhan, pengajaran daripada Tuhan Yesus, Yang memberikan pengajaran mengenai ketika kita berdoa. Soalnya kan ketika kita membaca firman Tuhan ini, Kita harus melihat latar belakang dan kondisi ketika Tuhan Yesus menyampaikan firman pengajaran ini. Soalnya sekalian kalau kita melihat dari kondisi sekarang, Mungkin kita hanya akan bingung ya, Melihat bahwa kenapa sih ada perumpamaan ini, Berdoa ini tapi seorang janda gitu ya. Nah jadi ini adalah kita harus melihat kondisi sosial budaya ketika Tuhan Yesus menyampaikan pengajaran ini. Saat itu ketika pengajaran ini disampaikan oleh Tuhan Yesus, Soalnya sekalian kaum perempuan di saat itu adalah sangat tergantung secara budaya itu kepada laki-laki. Jadi urusan apapun sangat tergantung kepada suaminya. Seorang janda yang pasangan tidak ada pasangan, Dalam banyak hal dia mempunyai masalah karena dia tidak bisa bergantung kepada seseorang yang bisa mengurus urusan dan kepentingan dia. Nah ketika disini dikatakan janda ini dia mencari bagaimana dia harus mencari jaminan untuk bergantung. Karena dia tidak ada orang yang bisa diandalkan, Tidak ada seorang pun yang bisa menolongnya. Tuhan Yesus mengatakan dia itu pergi lalu memohon kepada hakim itu. Dan hakim itu sebetulnya adalah selalu menolak. Tetapi karena janda ini selalu memohon terus, Mendesak terus sehingga akhirnya hakim itu meluluskan apa yang dia minta. Jadi kalian mungkin kalau melihat latar belakang kondisi budaya masyarakat di Israel saat itu, Mungkin juga ketika kita membaca atau melihat kisah daripada Naomi dan Ruth ya mungkin masih ingat. Nah jadi ketika itu Naomi juga kehilangan suaminya. Ruth menantu daripada Naomi juga kehilangan suaminya, anak daripada Naomi. Demikian juga satu yang lain lagi, menantu yang lain lagi, Orpah. Nah ketika akhirnya Naomi ini akan kembali ke Israel, Kalau kita lihat disitu hubungan mereka itu sangat baik. Menantu dan mertua ini. Tapi kenapa Naomi menolak? Supaya Ruth sudah kembali saja ya. Sedangkan dia akan kembali sendiri ke Israel. Nah ini adalah salah satu juga pertimbangan karena waktu itu memang sosial budaya masyarakat di Israel ini. Kalau seorang perempuan itu sangat susah ya. Perlu seseorang tempat dia menggantungkan kehidupannya. Memperjuangkan kehidupannya. Memperjuangkan hak-haknya. Nah karena janda ini tidak punya ya seseorang yang diandalkan seperti itu maka dia memohon dengan sangat kepada hakim itu. Nah ini menggambarkan bagaimana kalau kita berdoa kepada Tuhan. Nah jangan-jangan kita ini sekarang sih kalau berdoa ya mungkin merasa bahwa ini adalah satu rutinitas saja. Karena ada jadwalnya doa. Nah seperti malam ini yaudah kalau hari Jumat ya sahabat kita yang pertama ini itu ada juga kita kesempatan untuk berdoa. Ya seperti itu saja ya. Atau doa pagi ya yang juga kita lakukan setiap hari atau mungkin juga doa-doa lain yang kita lakukan setiap hari. Sesuatu yang secara rutin saja ya kita lakukan seperti itu. Tapi rasanya kadang-kadang hanya ya enggak ada dorongan apa-apa. Biasa-biasa saja ya. Atau mungkin kita dalam kondisi juga saat ini sedang dalam pergumulan ya. Berdoa terus seperti itu. Tapi kenapa ya saya ini rasanya itu Tuhan enggak jawab saya ya. Teruskan apa enggak ya. Apakah Tuhan tidak mendengar saya? Nah kita coba belajar dari pengajaran ini ya. Tuhan Yesus mengajarkan jangan jemuh-jemuh. Berdoa terus ya. Kita lihat coba di juga di kitab keluaran ya. Kita lihat di sini. Kitab keluaran. Kita akan lihat di kitab keluaran. Kita buka kitab keluaran. Keluaran pasal yang ke-1. Kita akan membacanya di sini ayat yang ke-13 dan 14. Keluaran pasal yang ke-1 ayat 13 dan 14. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja. Dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat. Yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata. Dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Saya kenapa mengambil ayat ini ya. Soalnya kalian kalau melihat dari kisah bagaimana bangsa Israel itu keluar dari Mesir. Sesungguhnya kenapa Tuhan mau mengeluarkan bangsa Israel itu dari Mesir. Yaitu ketika di sini dikatakan apa? Orang-orang Israel itu merasakan satu tekanan yang sangat berat dari orang-orang Mesir. Setiap hari mereka mengeluh. Lalu mereka memanjatkan permohonan kepada Tuhan. Supaya mereka bisa melepaskan kehidupan yang seperti itu. Nah ketika dalam penderitaan inilah tidak jemuh-jemuh. Karena merasakan tekanan yang berat. Akhirnya Tuhan mau mengulurkan tangannya menolong bangsa Israel ini. Bukan karena waktu itu sudah ada pemimpinnya ada Musa. Bukan. Tuhan bisa mengatur dari kapanpun sebetulnya. Atau misalnya karena bangsa Israel itu bisa keluar dari Mesir itu karena Tuhan melakukan mujijat. Sepuluh tulah itu sehingga orang Mesir akhirnya juga menyerah. Bukan sebetulnya. Tapi dengan kehendak Tuhan karena melihat hati orang-orang Israel itu yang sedemikian mendesak kepada Tuhan. Memohon sehingga Tuhan tergerak untuk melolong mereka. Nah jadi ini juga sama. Kalau kita saat ini juga memohon sesuatu kepada Tuhan. Tuhan Yesus ajarkan apa? Jangan jemuh-jemuh. Pengkotbah pasal yang kelima kita akan lihat di sini pengajaran lainnya. Pengkotbah pasal yang kelima. Kenapa juga kita harus melakukan doa? Pengkotbah pasal yang kelima. Kita lihat di sini ayat yang keempat belas. Sampai dengan yang ke tujuh belas. Pengkotbah pasal yang kelima. Ayat yang keempat belas. Sampai dengan yang ke tujuh belas. Di dalam Alkitab elektronik mungkin ini ada yang berbeda ya. Bisa ayat 13. Sini bisa ayat 14. Demikian firman Tuhan. Sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya. Demikian juga ia akan pergi. Telanjang seperti ketika ia datang. Dan tak diperolehnya dari jeripayanya suatu pun yang dapat dibawa dalam genggaman. Dalam tangannya. Ini pun kemalangan yang menyedihkan. Sebagaimana ia datang. Demikian pun ia akan pergi. Dan apakah keuntungan orang tadi yang telah berlalalah menjaring angin. Malah sepanjang umurnya ia berada dalam kegelapan dan kesedihan. Mengalami banyak kesusahan, penderitaan dan kekesalan. Sudah sekalian kehidupan manusia disampaikan. Diajarkan oleh firman Tuhan itu seperti itu adanya. Nah kita ini sekarang ya. Siapa yang bisa membela kita dari segala macam penderitaan di dunia ini. Sesungguhnya adalah pencipta kita sendiri. Sehingga Tuhan Yesus mengajarkan kita harus datang kepada Tuhan. Tiap hari kita mengalami banyak sekali masalah. Tiap hari kita juga banyak mengalami persoalan yang kadang kita juga tidak tahu jalan keluar. Nah pada saat inilah kita harus dengan tidak jemuh-jemuh datang ke hadapan Tuhan. Memohon kepada Tuhan. Nah saya ada satu kesaksian yang saya pernah dengar di gereja kita. Jadi satu kali ini ada seorang perempuan. Perempuan ini memang dia adalah perempuan yang berbisnis. Dan bisnis itu cukup maju. Nah satu kali perempuan ini anggota gereja kita ini dia berkongsi dengan temannya untuk di bisnis. Nah dan temannya itu bukan orang di gereja kita. Satu kali entah apa yang terjadi ya. Ternyata temannya itu menghabiskan uang mereka itu. Sehingga akhirnya perempuan ini anggota gereja kita ini ya. Dia dalam kesulitan ekonomi. Nah ketika akhirnya datang ke gereja dia berdoa. Waktu itu dia katakan apa? Tuhan ya. Engkau maha kuasa. Saya dalam kesulitan. Jadi sebelum dia datang ke gereja pun dia merasa kesulitan ini sedemikian berat. Sehingga di rumah pun dia berdoa terus menerus. Kesempatan baik akhirnya ketika datang beribadah ke gereja dia bisa maju ke depan berdoa. Seperti itu. Sehingga dia katakan Tuhan saat ini saya tidak mau berpikir apapun lagi. Yang jelas Tuhan saya butuh uang. Entah gimana caranya. Entah tahu-tahu jatuh dari langit ya. Atau tahu-tahu ada orang ngasih uang saya. Saya enggak peduli Tuhan. Pokoknya saya butuh uang. Nah dia berdoa terus seperti itu ya. Nah lalu ketika dia berdoa dia mendengar satu suara. Suara itu katakan apa? Menurut engkau Allah seperti apa aku ini? Perempuan ini kaget. Lalu dia tersadar. Tuhan itu Tuhan yang maha kuasa dia katakan. Lalu kenapa dia harus bilang atur begini atur begitu. Yang penting itu pokoknya uang. Jadi siapa yang dia butuhkan sebetulnya? Ketika itulah dia sadar dan dia memohon ampun kepada Tuhan. Dia katakan Tuhan engkau yang kubutuhkan. Tolonglah aku. Sesuai dengan jalan yang bisa engkau berikan. Nah memang akhir ceritanya saya juga tidak dengar kesaksiannya seperti apa. Tapi perempuan ini ketika itu lalu dia mempunyai satu kekuatannya untuk menghadapi persoalannya. Jadi ketika kita tidak jemuh-jemuh. Memohon dengan sangat. Dari situlah akhirnya Tuhan bisa melihat bagaimana sikap kita. Dan akhirnya Tuhan itu bisa meluluskan. Ada satu tokoh di dalam Alkitab ya. Tokoh Yaakub. Jadi kalau kita baca coba. Tokoh Yaakub ini tercetak di Alkitab di Kitab Kejadian. Kita buka kitab kita di Kitab Kejadian. Kita buka pasal yang ke 32. Kejadian pasal 32. Kita baca di sini dari ayat 6. Kejadian pasal 32 ayat 6. Kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yaakub dan berkata. Kami telah sampai kepada kakakku. Kepada asal. Dan ia pun sedang di jalan menemui engkau. Diiringi oleh 400 orang. Lalu sangat takutlah Yaakub. Dan merasa sesak hati. Maka dibaginya lah orang-orangnya yang bersama-sama dengan dia. Kambing dombanya, lembu sapi dan untanya menjadi dua pasukan. Sebab pikirnya. Jika esau datang menyerang pasukan yang satu. Sehingga terpukul kalah. Maka pasukan yang tinggal akan terluput. Soalnya kalian. Esau ini adalah menggambarkan manusia yang kadang-kadang ketika menghadapi persoalan dalam hidupnya. Melihat bagaimana potensi dirinya sendiri. Apa yang bisa dia andalkan untuk menghadapi persoalannya. Dan ini seringkali juga kita sama lakukan seperti Yaakub ini. Ketika kita baca di sini ya lanjutan dari kejadian pasal 32 ini. Kita lihat coba ayat 24 dan 25. Kejadian pasal 32 ayat 24 dan 25. Lalu tinggallah Yaakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai Fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya. Ia memukul sendi pangkal paha Yaakub. Sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok. Ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu. Biarkan aku pergi. Karena Fajar telah menyingsing. Saud Yaakub. Aku tidak akan membiarkan engkau pergi. Jika engkau tidak memberkati aku. Ketika itu Yaakub sangat takut sekali. Persoalannya adalah ketika dia akan bertemu dengan kakaknya yang dia pikir akan marah. Karena kejadian dulu pernah menipu kakaknya ini ya. Jadi disitu dia bikin strategi. Nah dia berpikir ya kakaknya itu yang hatinya panas. Masih marah dari semenjak beberapa tahun yang lalu itu ya. Jadi ketika melihat rombongan yang datang itu. Itu bukan Yaakub. Tapi apa? Hadiah-hadiah yang dia akan berikan kepada Asha. Sehingga orang itu satu gerombol itu membawa hadiah. Lalu ketika bertemu dengan Asha mengatakan ini hadiah dari adikmu Yaakub. Nah mungkin dia melihat itu masih marah. Nah itu lalu ada gerombolan lagi ya. Ada kumpulan lagi. Hadiah yang kedua. Jadi ketika akhirnya yang pertama mungkin sudah agak sedikit turun ya. Emosinya daripada Asha ini. Melihat yang kedua. Ini apa lagi? Ini juga hadiah buat Tuhan ku dari adikmu Yaakub. Itu pokoknya dia pikir atur seperti itu. Supaya akhirnya dengan cara-cara seperti ini. Dia bisa selamat. Nah yang parah lagi ya. Dia bikin pasukannya apa? Dia cari itu. Kalau akhirnya Esau itu tetap marah. Tetap marah. Dan tetap ingin membunuh dia. Yang pertama dia kasih di depan. Itu yang kira-kira menurut dia paling boleh dulu hilang. Bayangin. Dibikin gitu. Entah hambanya. Entah hartanya. Kalau misalnya juga ini akhirnya hilang. Di belakangnya juga dia susun lagi. Keluarganya yang mungkin menurut dia boleh duluan. Bayangin seperti itu. Lalu yang paling dia sayangi. Paling belakang. Paling belakang lagi siapa? Dia sendiri. Dan dia pikir. Kalau nanti tetap gimana? Saya mau lari. Yaakub kayak gitu. Dan akhirnya bagaimana? Ketika itu dia melihat. Tidak ada jalan keluar sebetulnya. Tetap hatinya tidak tenang. Sehingga ketika akhirnya dia berdoa. Dikatakan di tepi sungai Yabok itu. Dia bergelut. Bergelut. Bergumul di dalam doanya itu. Sampai akhirnya dia kekeh gitu ya. Pokoknya Tuhan harus jaga dia. Supaya sampai selamat. Sehingga akhirnya Tuhan. Ya disini. Yang bergelut dengan dia itu. Memukul tangkal pahanya. Sehingga dia itu terpelecok pincang. Ketika itu pincang. Habislah sebetulnya. Daya dia. Tapi dia katakan apa? Mendapatkan satu jaminan dari Tuhan. Itu paling penting. Dia udah gak bisa lari lagi. Kakinya jadi pincang sekarang. Jadi seandainya semuanya juga akhirnya habis. Dan dia terakhir juga. Dia gak bisa lari. Yang paling penting apa? Tuhan sudah menjamin. Nah ini Yaakub. Jadi kalau kita lihat dalam kehidupan pribadi kita ya. Sebagai umat Tuhan. Kadang-kadang juga suka mikir strategi gitu. Iya gak? Kita ini kadang-kadang melihat potensi yang ada di diri kita ini. Fasilitas kita. Berkat yang ada di kita. Melihat anak-anak ya. Kalau anak-anak tuh saya siapkan untuk nanti masa depannya. Saya sekolahkan. Yang baik. Yang gak. Udah sekolah juga saya kasih usaha juga. Gak usaha dari awal. Karena saya dari dulu juga bisa kasih warisan ke dia. Bisa teruskan usaha saya. Apakah itu menjamin? Apakah itu menjamin? Sekarang ini kita lihat ya. Banyak sekali berita. Orang yang mendapatkan uang yang sangat banyak. Entah itu dari warisan. Entah dia juga akhirnya berbisik dapat uang banyak. Sekarang itu kadang-kadang ada orang namanya investasi ya. Dan investasi itu sungguh aneh gitu. Kalau dulu orang-orang tua dulu mungkin berbisik kalau investasi ya. Yang namanya rugi juga gak serugi-rugi gimana gitu. Tapi sekarang itu ada yang namanya investasi dengan sangat beraninya anak-anak muda itu memasukkan uangnya. Bukan sedikit-sedikit lagi. Nah kemarin ini di berita kita lihat ya. Ada akhirnya tuh polisi itu menangkap ya. Orang yang menipu dalam urusan investasi ini. Yang disetorkan berapa? Luar biasa. Bukan 1-2 juta. Miliaran. Ratusan miliar. Dan entah kenapa orang mau berikan ini. Sekejap hartanya hilang. Kaget mereka ya. Padahal tadinya dilihat keuntungan udah sedemikian berlimpah-limpah gitu. Jadi apa yang menjadi jaminan sebenarnya manusia zaman sekarang ini. Kalaupun keturunan anak kita-kita titipkan harta yang banyak ya. Gak bisa juga bertahan lama. Karena sekarang itu luar biasa angkanya. Bisa triliunan. Orang yang tertipu ya. Jadi kalau kita berpikir dulu berpikir ya mungkin. Kalau anak saya ini punya dua ruko ya. Dua ruko dikasih. Usahanya maju gitu ya. Wah satu gagal satu lagi masih ada. Sudah hitung sendiri secara nilai. Ketika kemarin melihat ya. Kerugian itu saya juga senang aneh ya. Saya kerja dari dulu cuma dapat segitu gitu. Itu uang segitu bisa ditipu dalam berapa bulan hilang. Triliunan hilang. Jadi gak ada jaminan sama sekali di masa ini. Kalaupun ada seorang anak itu disekolahkan sama kita. Kadang-kadang juga ada anak muda itu jadi pinter benar. Tapi bagaimana tinggal lakunya. Dan itu kita lihat banyak di pemberitaan. Mungkin juga terhadap keluarga, anggota keluarga yang lain. Kita juga sama gitu ya. Kita siapkan harta. Menjadi jaminan. Ya aku pikir begitu. Harta itu dia simpan terus untuk mengganjal kemarahan daripada esau. Sampai akhirnya turun. Hari ini juga sama. Ada ancaman-ancaman di kehidupan dunia ini. Kita berpikir udah siapin yang banyak aja. Yang berlapis-lapis untuk keluarga kita. Ketika akhirnya terjadi masalah. Dan uang itu tidak lagi bisa menjadi jaminan. Waktu itulah kita tahu bahwa. Gimanapun Tuhan yang paling penting. Nah jadi hari ini apa yang penting menjadi jaminan buat kehidupan umat Tuhan. Apakah dia mendapatkan harta yang banyak. Untuk bisa bertahan dalam beberapa kali kerugian. Atau juga pendidikan dan ilmu yang hebat. Atau juga properti secara pribadi. Yaakub mengalami itu. Akhirnya ujung-ujungnya dia hatinya tidak tenang. Gak ada lagi jaminan. Yang penting bagaimana. Ya asal Tuhan aja yang menjamin. Akan menolong. Dan ini Tuhan Yesus ajarkan. Ketika kita berdoa. Punyalah sikap seperti itu. Memohonlah seperti itu. Nah janda itu tidak punya apapun. Tidak punya apa-apa. Kita ketika berdoa kepada Tuhan. Apa yang kita bisa diadakan di hadapan Tuhan. Gak ada punya apa-apa. Dan memohon dengan sangat seperti itu. Nah Tuhan Yesus katakan. Kalau kita lakukan seperti itu. Dan akhirnya dengan tidak jemuh-jemuh. Kita bersikap seperti itu kepada Tuhan. Percayalah Tuhan akan menolong kita. Nah itu pengajaran daripada Tuhan Yesus. Jadi kalau kita hadir ke hadapan Tuhan Yesus. Kita berdoa. Pasti yang kita harapkan adalah. Kita mendapatkan jawaban pasti. Nah jadi kita butuh. Satu rasa. Satu sikap. Yang ketika kita berdoa itu. Seperti tadi itu. Seorang janda yang memohon kepada hakim tadi. Soalnya kalian. Sekarang ini ya. Saya sendiri secara pribadi. Di gereja itu jarang melihat mujijat. Gak tahu. Kalau yang lain mungkin diberikati Tuhan. Sering melihat mujijat ya. Tapi saya dengar. Kisah dari pendahulu-pendahulu kita. Senior-senior kita yang dulu ya. Gereja waktu itu juga masih miskin. Kehidupan mereka juga memang masih sangat kurang. Di kehidupan di dunia ini ya. Jadi banyak ternyata. Di dalam kehidupan mereka itu. Mereka tak pun berdoa kepada Tuhan. Nah saya dengar juga ada satu kesaksian ya. Kalau hari ini. Kita melihat. Kalau orang berdagang kan ya. Itu. Kalau lagi masanya susah barangnya itu ya. Lalu seorang itu menimbun. Sekarang kan akan ditangkap polisi ya gak. Seperti kemarin ada ribut. Minyak goreng lah. Seperti itu ya. Ketika akhirnya ada orang menyetok di gudangnya. Yang sebegian. Banyak barang itu. Dan tidak menjualnya. Ya akan diambil kan. Dan dianggap bahwa ini adalah. Orang yang memanfaatkan situasi merugukan orang lain. Tapi kisah daripada. Anggota gereja kita yang senior ini ya. Ketika saya dengar dari ceritanya. Dia katakan dulu itu susah. Dagang juga sebetulnya gak seberapa barangnya ya. Jadi dia berdagang hasil bumi. Ada beras ya. Ada tepung. Yang sebetulnya kalau dilihat juga gak gitu banyak ya. Nah tapi waktu itu terjadi ya. Masa-masa kesulitan di Indonesia. Ada aparat yang datang. Memerisak. Dan dia kaget. Mau dikemanain itu barang itu. Dan sudah pasti sebetulnya. Kalau melihat ya. Barang dia apakah itu beras atau apa. Bisa dibawa. Bisa dibawa. Tanpa proses hukum. Itu yang terjadi. Kejadian waktu zaman itu ya. Dan anggota gereja kita ini ya. Yang senior ini. Ibu ini mengatakan. Entah kenapa. Ketika aparat itu masuk ke rumahnya. Tidak bisa melihat barang jualan dia yang ada di rumah dia. Dan selamat. Itu mujijat. Dan dia bilang waktu itu berdoa dengan sedemikian takut kepada Tuhan. Tuhan tolong saya. Kalau sampai ini diambil. Bagaimana saya usaha saya akan meneruskan. Ini pun tidak seberapa sebetulnya. Nah jadi dengan kondisi hati yang seperti itu. Yang memohon dengan sangat. Tuhan tergerak. Banyak mujijat waktu itu terjadi. Demikian juga orang yang sakit. Tuhan sembuhkan. Orang yang mengalami kesulitan. Tuhan bantu. Saat ini. Kalau saya berpikir mungkin ya. Kenapa tidak terjadi. Ini mungkin menjadi satu refleksi juga. Buat kita. Bagaimana kenapa hari ini. Tidak banyak mujijat yang kita lihat. Padahal Tuhan kita ini masih tetap sama. Nah ada beberapa pengajaran lagi yang kita lihat ya. Tadi selain kita tidak jemu-jemu. Memohon dengan sangat kepada Tuhan. Ketika berdoa. Di dalam lukas pasal yang ke-18. Kita lihat lagi. Pasal yang tadi. Lukas pasal yang ke-18. Kita melihat sekarang. Di ayat yang ke-15 dan ke-17. Lukas pasal 18. Dari ayat 15. 16-17. Nah disini Tuhan Yesus. Firman Tuhan. Menceritakan ketika itu datanglah orang-orang. Membawa anak-anak kecil. Dan supaya ia atau Tuhan Yesus menjamah mereka. Tuhan Yesus katakan begini. Di ayat 16 dan 17. Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Dan jangan kamu menghalangi-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itu. Yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu. Sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah. Seperti seorang anak kecil. Ia tidak akan masuk ke dalamnya. Ini adalah sikap juga yang kita lihat pengajaran dari anak kecil. Ketika kita berdoa sesungguhnya kita juga tidak tahu. Jalan keluar Tuhan itu seperti apa. Tidak tahu juga kapan Tuhan itu akan menjawab doa kita. Tapi anak kecil kalau kita lihat. Memang tidak berpikir apa-apa. Kalau dia memohon, memohon terus ngomong terus. Nah sampai akhirnya mamahnya atau papahnya itu yaudahlah kasihan. Dikasih gitu. Seperti itu sikap anak kecil. Saat ini juga mungkin kita sama. Kalau mengandalkan logika kita ya. Kadang kita berdoa itu entah kapan jawaban Tuhan. Entah apa bentuk jawaban Tuhan. Tapi kita terus saja hati kita ini seperti anak kecil. Tuhan Yesus katakan apa? Orang-orang seperti itu akan mendapat perhatian daripada Tuhan. Karena hatinya tulus seperti anak kecil ini. Kita lihat lagi pengajaran yang lain ketika kita berdoa. Kita lihat sekarang di Jevanya. Kitab Jevanya. Kitab Jevanya kita melihat di pasal 2. Kitab Jevanya pasal yang kedua. Kita lihat ayat 1 sampai 3. Jevanya pasal yang kedua ayat 1 sampai 3. Bersemangatlah dan berkumpulah hai bangsa yang acuh tak acuh. Sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup. Sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang menyala-nyala itu. Sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Carilah Tuhan. Hai semua orang yang rendah hati di negeri. Yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan. Carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Di lukas pasal yang ke-18 ini juga. Tuhan Yesus juga menyampaikan perumpamaan juga. Tentang berdoa ini. Yaitu tentang seorang farisi. Yang melakukan ibadah dengan sangat takbun. Seperti itu ya. Dan juga seorang pemungut cukai. Nah ketika kita melihat di Jevanya ini ya. Ada satu pengajaran yang kita lihat. Seperti yang Tuhan ceritakan. Tuhan yang ceritakan perumpamaan itu ya. Bahwa sesungguhnya. Kerendahan hati kita yang paling penting sebetulnya di hadapan Tuhan. Di dalam Jevanya ini dikatakan ya. Persoalan setiap hari bisa datang ke dalam kehidupan kita. Malah ada satu hal manusia itu juga pada akhir hidupnya. Ketika mengalami banyak masalah dalam hidupnya. Akhirnya juga dia akan mengalami penghakiman. Nah disini yang paling penting. Yang Tuhan akhirnya akan tetap jaga. Tuhan akan tetap selamatkan. Adalah kerendahan hati. Yang pertama. Di dalam ayat tadi. Lalu yang kedua adalah. Orang-orang yang mencari kebenaran Tuhan. Jadi kalau saat ini seperti Yaakub kita berpikir ya. Anak kita bisa kita bekali dengan banyak hal ya. Untuk memproteksi dia di dalam kehidupan secara ekonominya. Finansialnya. Kesehatannya. Pendidikannya. Atau juga kehidupan keluarga kita secara umumnya. Dengan hal-hal yang demikian. Kita persiapkan. Tapi yang paling penting disini. Ternyata Tuhan itu akan menolong umatnya. Yang satu selain rendah hati. Juga tetap mencari kebenaran daripada firman Tuhan. Jadi gak ada gunanya. Kalau anak-anak kita sekolahkan tinggi ya. Lalu juga dia sukses hidupnya. Tapi hidupnya itu tidak takut akan Tuhan. Tidak ada jaminan. Dia itu akan mendapat pelindungan daripada Tuhan. Melihat kasus ini. Makanya apa yang kita harus lakukan dalam doa kita. Jika dengan jemuh-jemuh kita memohon dengan sangat. Karena kita tidak bisa lagi menjaga mereka. Sesungguhnya. Kita mohon biar Tuhan jaga mereka. Dan biarkan semua anggota keluarga kita bisa tetap percaya dan memegang kebenaran firman Tuhan. Itu penting. Nah jadi kalau Yaakob tadi bilang dia akan mendapat jaminan Tuhan. Hari ini juga ingin mendapatkan itu. Jadi saudara-saudara perhatikan. Satu adalah ketika kita berdoa kita tidak jemuh-jemuh. Ketika kita berdoa kita harus dengan rendah hati. Bahwa sesungguhnya setiap persoalan di dalam kehidupan kita. Tidak bisa kita mampu menghadapinya sebetulnya. Kita bisa mengandalkan sesuatu tapi itu hanya sebetulnya satu hal yang secara manusia kadang-kadang sebetulnya kita salah. Biarlah apapun yang kita usahakan. Tapi ketika kita berdoa kepada Tuhan kita bilang Tuhan akulah seperti janda itu. Tidak punya apapun sebetulnya. Asal Tuhan perhatikan saja. Asal Tuhan mengasihani saya. Saya ini tidak punya apa-apa. Saya juga sudah persiapan segala sesuatu untuk kehidupan saya pribadi. Untuk keluarga saya. Sesungguhnya semuanya itu juga tidak bisa menjadi jaminan. Yang penting apa? Tuhan perhatikan saya. Tuhan perhatikan keluarga saya. Tuhan jaga agar kami semua bisa tetap memegang kebenaran firman Tuhan. Nah saudara-saudara itu yang kita harus doakan terus-menerus. Jadi apakah pentingnya kita berdoa dengan sungguh-sungguh ya. Tidak hanya dari jadwal doa saja. Karena supaya doa kita ini mendapatkan satu kasihan. Dan itulah yang harus kita terus setiap hari ya. Kita lakukan doa kita kepada Tuhan itu seperti itu. Kondisi kehidupan masyarakat kita saat ini memang sulit ya. Kalau kita lihat kehidupan sosial masyarakat di kita ini. Menjadikan kita ini sekarang terseret ya. Banyak hal-hal yang lebih materi. Sehingga apa? Sikap hidup kita kadang-kadang ya. Itu juga beribadah kita buruk hatinya. Tidak benar gitu di hadapan Tuhan. Apalagi ketika kita berdoa. Saya pernah mendengar salah seorang pendeta ya di gereja kita. Yang ketika saya dengar khotbahnya di satu negara yang makmur. Di negara Jepang itu. Dia katakan begini. Sudah sekalian katanya ya. Ketika saya dengar pendeta bilang apa? Sebenarnya kita di negara ini juga sangat sulit. Untuk mendidik hati kita. Hati jemaat. Untuk kita tetap bergantung kepada Tuhan. Karena kehidupan mereka itu juga cukup berkecukupan ya. Melimpah gitu. Kesehatan terjamin ya. Mereka hidup secara ekonomi juga cukup di sana itu ya. Jadi juga mereka hidup di negara yang makmur. Nah untuk mendapatkan sikap hati yang merasa bahwa sebetulnya itu bukan jaminan hidup ya. Itu susah memang. Dan kita sekarang sudah merembet ke sini. Banyak di anak-anak muda sekarang. Malah di angkatan yang muda itu. Mereka mendapatkan kemajuan yang sangat pesat. Dulu mungkin angkatan yang senior atau angkatan yang saya ini ya. Kalau berusaha itu pelan sekali dapatnya. Sekarang bisa cepat ya. Dengan kemajuan zaman ini. Tapi itu menjadikan mental kehidupan rohani kita juga bisa jadi buruk. Sehingga kadang-kadang kita tidak bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kitab Yaakobus malah memberikan satu nasihat ya. Kita harus hati-hati juga dengan kondisi sosial masyarakat kita. Dan kondisi keadaan kita sekarang ini. Jangan ketika kita berdoa itu akhirnya sebetulnya itu hanya semacam permintaan untuk Tuhan memberikan kita kesempatan untuk memuaskan kehidupan kita. Apakah itu kita mendoakan usaha kita saja. Mendoakan kesehatan kita saja. Tapi kita tidak pernah berpikir untuk bagaimana kita memuliakan Tuhan. Memajukan Tuhan itu. Melalui apa? Memegang kebenarannya. Mengabarkan Injil. Menjadi teladan bagi orang-orang lain supaya percaya kepada Tuhan. Nah itu mungkin juga bisa lupa. Jadi itulah yang kita harus sikapi dari pengajaran Tuhan Yesus tadi ya. Mudah-mudahan kita setiap hari berusaha doa kita ini menjadi sesuatu yang bisa Tuhan dengarkan. Terakhir kita akan baca di Roma. Kitab Roma. Kitab Roma kita membuka pasal yang kelima. Roma pasal yang kelima. Dari ayat 1 sampai dengan yang kelima. Saya akan membacakannya. Roma pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan yang kelima. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan. Akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan dia di dalam hati kita. Oleh roh kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ini satu firman Tuhan yang sangat indah. Soalnya kalian hari ini apapun kondisi kita. Secara di dunia ini bisa kondisi memang sedang baik. Atau juga kita dalam persoalan. Tapi yang jelas firman Tuhan mengatakannya. Itu pun apa kesengsaraan. Itu pun apa maksudnya tidak damai sejahtera. Tapi ketika kita akhirnya menghadap kepada Tuhan. Ada satu bekal yang Tuhan berikan ketika kita berdoa. Rohnya, roh kudus itu yang akan memimpin kehidupan doa kita. Supaya kita bisa menyampaikan apa yang menjadi kesulitan di dalam diri kita. Nah jadi malam ini juga kesempatan baik. Kita akan berdoa di dalam roh kudus. Seperti yang dalam roma kita tadi baca tadi. Itu akan menjadi satu dorongan. Satu pertolongan di dalam hati kita ketika kita berdoa kepada Tuhan. Biarlah roh kudus membantu kita. Dan kita bersikap dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Memohon bahwa sesungguhnya saya ini tidak mampu untuk melindungi apapun di dalam kehidupan ini. Baik saya sendiri. Baik anak-anak saya sendiri. Baik keluarga saya. Dan kiranya biarlah Tuhan menjawab. Dan Tuhan memberikan satu jaminan perlindungan bagi kehidupan kita. Amin.